Hai pemirsa Hai terima kasih Anda berkenan menonton video ini saya tahu anda sedang menonton dari Amerika dari Australia dari Asia Afrika dari manapun anda sedang menonton video ini saya kali ini sangat gembira sekali seperti tidak bisa diekspresikan kegembiraan saya karena saya ketemu kakak saya abang saya mas saya tidak lain tidak lain adalah wah luar biasa dia bilang ketemu Sultan Hong Kong ya dia teman kuliah tapi memang juga abang saya tidak lain dan tidak bukan adalah Abang Iman Budiman terima kasih sekali lagi dan sudah bisa ketemu sekitar berapa tahun tidak ketemu silahkan Pak D 23 tahun 23 tahun ya sebelumnya saya ingin terima kasih pemirsa dia bilang katanya saya harus rapi saya perusahaan berpenampilan berbeda bisa pakai begini-begini biar nggak bosen yang nonton baik yang di YouTube maupun di Facebook eh Pak D Anda betul-betul saya lihat makin makmur dan saya ikut subur dan saya betul-betul senang tadi dia bilang katanya Bud kamu kok kurus banget ya tidak dia tidak tahu badan saya makin kencang nah Pak D saya ingin tanya gimana perasaannya setelah kurang lebih dulu kita kuliah di Akademi Bahasa Asing ya sasra Inggris ya dan kita ketemu lagi oleh anugerah Tuhan nah Facebook ini untuk semua kalangan Pak D jadi ada teman-teman waktu SMP SMA kuliah deh gimana perasaan Pak D setelah kita ketemu pada apa namanya malam ini kan nanti ini ada grup di grup senter kelapa gading juga pada nonton semua gimana perasaannya silahkan Pak D ngati negara gitu ngati negara ya 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 senang banget ya udah 23 tahun enggak enggak ketemu gitu loh istilahnya kan dulu sama-sama kuliah disitu kuliah prihatin sama-sama prihatin maksudnya susah itu ya sama-sama merasakanlah bagaimana rasanya jadi anak kos ya mahasiswa terus ketemu di satu gereja yang jemaatnya tuh rata-rata mahasiswa gitu jadi ya senasib sepenanggungan lah sama-sama orang luar kota waktu itu di Jogja gitu tahun 993 ya 9 iya 93 93 93 sampai 97 lah betul-betul kita bersama-sama dalam satu center namanya atau rumah dimana kita tinggal bersama-sama saling berbagi saling gesek menggesek itu apa tapi saya sama padi enggak pernah gesek-gesek oh pernah ya bener Oh kamu itu pernah perasaan enggak pernah eh eh situ ngelempar saya pakai sadal bakyak amun sakit loh permisah berarti dulu saya galak banget terus kan iya dulu dulu saya galak banget ya yaitu maksudnya bagian dari kehidupan di center seperti itu saling gesek menggesek yang namanya bercanda kan kadang-kadang nggak kontrol nah waktu itu saya banggil dia singkatan namanya Budi Setiawan jadi buset gitu kan mau saya dilempar seperti itu sandal bakyak gara-gara dipanggil buset iya gitu nah itu tapi itu luar biasa seneng banget rasanya waktu itu kan bisa ngerjain orang bisa bikin marah orang tapi saya pundanya gegernya itu dilempar sandal bakyak itu ada ada saksinya waktu itu kok siapa ya kiri-kiri itu gemeli lihat kok ya aku lupa dulu saya memang garang banget galak dulu galak kamu sama anak-anakmu juga galak sama luka sama bukan sama kelumpu sama daud iya Tuhan ampuni lagu Tuhan teruskan itu dulu kalah itu dulu-dulu memang saya suka berantem dulu waktu kuliah sama SMA kalau saya galanya beda gimana gila ya gala kalau lagi mau makan hahaha iya ya pemirsa ini rileks obrolan obrolan santai terus apa deh kita kan dari sastra Inggris nih kalau saya kan di kayaknya udah enggak enggak masuk karena saya sempat di bank asing Philippine National Bank terus kemudian saya di BCA atau BCA kalau di Indonesia BCA Finance Limited itu kan benar-benar kita keluar dari jalur dari dari apa yang kita pelajari di selama kita kuliah Nah kalau Pak D itu gimana sekarang di dimana saya itu sebetulnya ya sekarang si profesinya memang guru saya enggak tahu buru ya one mantap 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 ya udah waktu keluar apa lulus Aba itu ya bayangan saya tuh kerjanya ya kayak temen-temen temen-temen lain kayak ya ini juga resepsionis di hotel kayaknya kok keren sempat resepsionis di hotel betul ada temen saya sentot juga ya dia begitu lulus kok bisa job training gitu loh kayaknya kok enak banget Nah setelah mereka itu kerja gitu saya tuh masih lontang-lantung di Jogja itu ada sekitar enam bulan lah jobless gitu jadi terus saya akhirnya pulang Purwokerto dan di Purwokerto juga cari kerja enggak ada akhirnya saya pulang ke Jambi kan pulang kampung waktu itu nah kebetulan di sana ada mantan kepala sekolah saya minta saya suruh ngajar bahasa Inggris nah kemudian saya habiskan waktu disana sekitar tiga tahun kalau nggak salah tiga tahun saya mengajar di Jambi di kampung gitu nah akhirnya nah itu sih sentot yang kirimin saya kabar gimana kabarnya Man kamu ke Jakarta aja ngajar di sekolah Tunas Bangsa ini alamatnya sentot dipakai Tuhan ya gitu ya saya kalau sentot itu komandan saya nah akhirnya saya kirim surat lamaran gitu ke Tunas Bangsa sekolah Tunas Bangsa eh saya dapat panggilan teman kamu datang aja ke Jakarta nanti langsung tes temuin ini-ini-ini eh ya bener saya diterima jadi apa Pak saya ngajar di SD maksudnya sastra Inggris bahasa Inggris atau walaupun waktu itu guru kelas pertama dan ngajar kelas lima waktu itu kemudian itu berlangsung selama dua tahun kalau nggak salah kemudian karena tidak ada guru olahraga saya sudah minta suruh ngajar olahraga aneh awal ini guru olahraga badannya begini jangan tersinggung saya sukanya ngelindes bukannya hahaha ya ngajar terus karena iayasan kan nggak ada susah cari guru olahraga yang Kristen gitu ya akhirnya kenapa harus Kristen kan kita kan umat kan harus bersosialasi sih dengan seluruh umat beragama ini kan sekolah Kristen karena sekolah Kristen untuk demi kebaikan bersama juga kebaikan guru yang oke ngerti-ngerti tapi setelah itu ya sudah saya jalanin aja sampai sekarang eh selama 18 tahun ini masuk tahun 18 saya guru olahraga tapi kelas kecil sama anak-anak terus selebihnya asisten teacher sekarang saya ngajar di yang nasional plusnya tadinya kan di nasional selama berapa ya 16 tahun di satu masih satu yayasan satu nama sekolah tapi cabang tadinya kan yang di cabang Kalideras sekarang saya cabang di Grandville situ daerah mana itu baik kebon jeruk baik enggak jauh baik Pak D ini kan yang nonton kan ada anak-anak-anak senter gelap senter ngadinegaran ya senter ngadinegaran menurut Pak D gimana sih suka dukanya di senter ngadinegaran ini ada yang nonton nih hampir semua nanti ya suka dukanya itu galak nggak sih selain buddhistiawan kamu kan ya se-level seangkatan lah sama saya ya kita yang galak segala sih enggak ya kayak budi juga enggak galak lah siplin Iya saya disiplin banget orangnya kan iya disiplin gitu kita cuman ini diajarin submit sama pemimpin cuman yang enggak enaknya tuh gini ada ada yang enaknya bener-bener salah pemimpin itu tetap pemimpin kamu kamu nggak bisa nyalahin nembak langsung gitu Pak D dari zaman dulu sekarang yang namanya pemimpin walaupun salah tetap enggak salah yang namanya bos walaupun salah jadi enggak salah itu dimana-mana Pak D iya enggak karena memang ada peraturan kan seperti itu dimanapun juga nomor satu pemimpin tidak pernah salah nomor dua kalau pemimpin salah kembali ke nomor satu itu bos juga gitu yang namanya bos enggak pernah salah apakah ada seorang bos bos enggak pernah salah berbahagialah anda kalau jadi bos tapi itu ternyata berlaku juga di sekolah saya gitu kita memang harus taat sama pemimpin itu memang baguslah ajaran kekristenan memang seperti itu jadi ya enggak istilahnya gini jangan terpaksa lah ya bukan bukan terpaksa itu sudah menjadi apa ya makanan kita gitu sejak jadi saya bersyukur gini enggak kaget hitungannya begitu saya keluar dari jemaat di yang di Jogja dulu itu ya keluar dari Jogja lah bukan keluar dari Jemaat maksudnya dan saya ditempatkan di sekolah yang memang sekolah berkarakter kekristenan dan itu diterapkan secara kehidupan Alkitab kerohannya memang seperti itu harus submit sama pemimpin dan saya enggak kaget gitu loh itu anggap saja apa ya Hai pembentukan ya pembentukan jadi yuk harus kemana-kemana ya udah ikutin aja apa kata pemimpin dipromosi misalnya Oh sekarang kamu di kelas lima besok kamu ngajar di kelas satu no problem jadi hati kita sudah siap gitu loh maksudnya itu pembentukan udah terjadi ya udah 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 aku apa melakukan waktu masih mahasiswa waktu masih dicemat di Jogja gitu ya Pak kaget baik Pak D sudah aku mau nanya lagi menurut Pak D ini kan Papi Nur juga nonton nih Papiku nih Komandan Sentot juga nonton Lukas Gunawan juga nonton gimana sih kehidupan Pak D dengan Papi dengan Komandan Sentot seneng banget gimana sih jadi coba kalau boleh ya seneng ya yang terutama sama Mas Nur Papi Nur ya karena dia orang pertama yang membawa saya tobat gitu saya masih ingat dulunya kamu bejat juga enggak kalau saya orang baik-baik kalau kalau budi kalau budi setiawan sih dulunya gimana memang kamu playboy itu saya pemirsa katanya saya playboy Tuhan Engkau tahu semua sih itu dulu juga suka berantem juga ya tapi Tuhan memang dasar ya luar biasa bisa mengubah seseorang pemirsa lebih baik dari bejat menjadi baik daripada dari baik menjadi bejat silahkan kenapa deh ya dulu kan ini kalau cerita masalah pertama kali saya mengenal Tuhan gitu ya masuk lahir baru itu ya Pak Pinur yang bawah waktu itu kan ada dia merupakan satu orang yang sangat wah sangat-sangat apa ya yang Oh ya dia lah pokoknya pokoknya papi memiliki nilai sejarah kehidupannya yang membuka secara kehidupan saya sehingga saya seperti ini gitu loh maksudnya waktu itu kan ada kebaktian mahasiswa baru dua dulu kan jamannya kalau Gereja Maranata itu cari cari jemaatnya cari apa itu melalui konserok musik-rok gitu loh di masingan saya di mana itu yang diikip-ikip apa namanya saya lupa itu yang Isma Isma Immanuel ya 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 bener ya betul-betul dia apa sekarang jalan sana aku udah lupa nama saya juga lupa ini udah ya di situ malem-malem terus kalau Mas Nur Pak Pinur yang melayani tapi Pak Pinur gitu kalau ngomong-ngomong nih gimana dengan komandan sentot Lukas gimana seneng banget kalau sentot itu malah saya duluan waktu itu masuk ke senter gading itu ngantir negaranya itu jadi waktu itu kan pas ospek ya Nah saya kenal sama sentot kemudian sentot saya ajak main ajak main ke senter kan kan waktu itu di ngadi negaran itu kan di kampus lama itu habis istirahat sore itu kan saya ajak main ke itu senter terus sentot dilayani oleh otis kalau nggak salah kayak gitu pemirsa saya mau nyampaikan disini saya berada di Red Doors Jalan Kelinci Raya nomor 32 Pasar Bayu Pasar Baru Jakarta merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri anda berkenan menonton di channel YouTube Budi Hongkong tetapi kali ini sedang live and direct dari Jakarta tentunya siaran langsung melalui Facebook Budi Setiawan Jawanis dan saya nanti akan download saya akan kemudian saya upload ke YouTube channel Budi Hongkong saya benar-benar pemirsa berterima kasih selama hampir saya kira 23 tahun kurang lebihnya baru ini ketemu lagi dan lupa-rupanya badannya sudah melar kalau dulu langsing dulu langsing sekali sekarang dulu ganteng banget nah sekarang bukan langsing lagi tapi langsung iya 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 Pak D saya kira kita akan cari makan ya dan betul-betul kali ini berarti kamu bikin aku tambah langsung tambah langsung dan rupa-rupanya sebagai informasi bagi anda kalau anda ke Jakarta Anda bisa menginap di Redos disini tempat di jalan pasar di jalan raya kelinci raya nomor 32 kamarnya bersih sekali dan hotelnya walaupun bukan hotel bintang lima tetapi ramah ya saya bekerja di hotel bintang lima di Hongkong dan waktu di Hongkong saya beberapa hotel saya bekerja di sana tentu berbeda fasilitasnya tetapi disini keramahannya itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri kita bangsa Indo Indonesia itu dikenali dari kebaikan hati nuraninya dan keramahannya Mari kita jaga apa yang sudah ada potensi yang sangat besar yaitu keramah tamahan kita Indonesia memiliki gemah ripah lo ini memiliki arti bahwa Indonesia itu betul-betul kaya raya tentang alam semesta di itu ditambah dengan keramah tamahan kita saya dan anda dan kami yang ada di sini itu akan memiliki potensi yang sangat baik keperbedaan agama itu sebagai suatu keindahan di dalam kehidupan pemisah jadi saya ingin berterima kasih kepada anda berkenan menonton video ini dan langsung saya akan segera cari makan bersama Pak D saya atau kakak saya atau mas saya abang saya Iman Budiman Anda mungkin mau menyampaikan ada sesuatu kepada yang ada di grup Ngati Negara eh pesan saya tetaplah kita jaga kebersamaan meskipun ya secara fisik kita susah ketemu ya tapi secara roh kita tetap menyatu gitu kita tetap berhubungan gitu ya saling berbagi saling menguatkan gitu satu sama lain kita keluarga Allah masih diingatkan lagunya keluarga Allah itu eh saling eh gimana keluarga menurut Pak D ini sebelum sebelum mengakhiri saya tahu keluarga Allah saling mengasihi keluarga Allah saling mengampuni jadi harus mau mengampuni memberi diri memberi diri dan mengampuni kan ya satu sama yang lain keluarga Allah saling mengasihi mengasihi Satukan kami Tuhan Satukan kami oleh rohmu gitu ya betul-betul Mas Nur waktu itu yang mimpin dan kalau Papi Nur kalau Papi Nur kalau mimpin pujian penyembahan Wow hadiratnya kuat banget ya luar biasa Papi saya anakmu eh kalau ada waktu nanti saya akan ke Surabaya lagi saya kemarin Papi dari Bali sudah lima hari kemudian meluncur ke Jogja lima hari Surabaya sebenarnya saya justru enam hari tapi saya tidak tahu kalau Papi ada di Surabaya terus kemudian ke Blitar kemudian ke Jakarta sudah ada enam hari kurang lebih ini dan ke Bogor juga jadi saya tidak bisa pastikan saya bisa ke Surabaya atau tidak sebab ada sesuatu yang harus saya kerjakan di kota-kota lain harapan dan doa saya Papi Nur dan semua juga Lukas Gunawan apalagi komandan saya dan saya ingin berterima kasih kepada Tuhan bisa bertemu dengan saudara abang saya Iman Budiman dan saya kira itu dulu Papi dan semua pemisah yang sedang menonton video ini perbedaan apapun seperti yang tadi disampaikan mungkin itu merupakan suatu keindahan ya dan kita hidup harus saling mengampuni ya saya kira ini dulu saya perut sudah mulai lapar Anda juga mungkin labar juga nama saya Budi Setiawan dan abang saya Iman Budiman jangan lupa untuk menonton video berjudul uang adalah senjata sekali lagi uang adalah senjata di channel YouTube Budi Hong Kong bagian bagian 1 bagian 2 bagian 3 bagian 4 bagian 5 A dan 5 B Anda akan berbahagia terima kasih thank you so much God bless selamat menikmati